Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya membagikan seputar tips dan trik di Poco X3, karena di Poco X3 pemakaiannya usernya tuh sudah banyak banget teman-teman, dan saya ikut gembira karena viewernya juga ikutan naik cuy, alhamdulillah ya, sesuatu banget. Dan di video ini saya membagikan tips dan trik cara ngelock refresh rate biar nggak adaptif refresh rate lagi cuy. Di sini saya sudah custom ROM, untuk custom ROM itu banyak sekali keunggulannya teman-teman, khususnya di Elite ROM PUSH ini. Di sini ini juga saya sudah custom kernel ya, untuk ini kernel yang saya pakai adalah Stormbreaker yang versi 6 ya, yang sudah support MIUI teman-teman. Untuk cara mengaktifkan opsi developer, kalian bisa pencet versi MIUI dulu, agar bisa menampilkan power monitor atau FPS ya, FPS counter ya, FPS counter dari MIUI sendiri teman-teman. Nah, kalian cari power monitor, kalian tinggal pencet start, nah seperti ini. Nah, kalau yang ini itu nanti saya jelasin ya teman-teman, kenapa kok ada yang seperti ini. Oke, kita bahas cara ngelock refresh rate biar nggak di 120 terus, biar bisa ke lock di 90Hz seperti saya ini. Untuk caranya, khusus yang sudah custom ROM itu biasanya sudah ada tampilan tambahan 90Hz seperti ini teman-teman. Di ini kalian bisa setting ke 120Hz dulu, kalau untuk cara ini, ini diberikan cara dari Elite ROM PUSH itu, kalian bisa masuk di Elite ROM PUSH, kalian bisa diskusi di sana. Nah, di situ ada tutorial yang mengenai lock 90Hz ini. Untuk cara yang pertama itu, kalian pilih di 120Hz, kemudian kalian paksa tutup, ya seperti ini, kalian matikan ya. Dan kemudian kalian masuk ke setelan, lalu kalian masuk di tampilan ini teman-teman. Kemudian kalian bisa pilih di 90Hz, kemudian kalian tinggal tekan, lalu kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian bisa paksa berhenti. Nanti, kalau bisa, nanti bisa ke lock di 90Hz. Dan ini saya sudah coba di Elite ROM PUSH yang versi 12.7 teman-teman. Di situ bisa, tapi kalau di Elite ROM PUSH yang terbaru, untuk cara ini nggak bisa teman-teman. Untuk cara yang satu itu nggak bisa. Dan untuk cara kedua, dari grup-grup Elite dari grup UEU kalau nggak salah itu. Ataupun di grup yang Poco X3 Global itu sudah diberikan caranya. Caranya itu pergi ke aplikasi. Ini cara kedua ya teman-teman. Kemudian kalian ke kelola aplikasi ya. Lalu kalian pergi ke titik 3 ini, kalian tampilkan semua aplikasi. Nah, nanti akan muncul aplikasi sistem yang ada di MIUI kalian. Kalau sudah muncul, kalian bisa pergi ke baterai dan profoma. Tapi sebelum kalian paksa berhenti nih, kalian masuk di yang ini teman-teman. Kalian ubah di 90Hz dulu ataupun di 120Hz. Kemudian jika sudah, kalian tinggal pergi ke baterai ini. Ke aplikasi, kemudian ke kelola aplikasi. Lalu di baterai dan profoma, kalian tinggal paksa berhenti ini teman-teman. Nanti power monitornya akan otomatis mati teman-teman. Dan kalian bisa cek di tampilan ini. Dan nanti secara tidak langsung ya, bisa ke 90Hz. Dan untuk cara ketiga, itu bisa pakai modul teman-teman. Modul dari Weza Mercy. Kalian bisa download aja di Facebook. Kemudian di grup saya sudah ada, kalian bisa cek aja. Ataupun itu sudah saya berikan cara lock-nya. Menggunakan modul dari Weza Mercy teman-teman. Untuk tweet dari Weza Mercy itu, ketika kalian install modul, kalian harus setting manual lagi di Termoog ataupun di Terminal Emulator teman-teman. Kalian bisa cek aja video saya itu di pojok kanan atas. Itu ada link, kalian bisa pencet itu. Caranya di situ. Dan cara keempat ya ini. Untuk cara keempat, itu pakai ini teman-teman. FDA AI. Nah, dan di sini FDA AI itu bisa menampilkan FPS-nya teman-teman. Seperti ini. Caranya di sini. Nah, kalian bisa setting di sini coy. Ini modul yang GG Gaming nggak guys. Jadi bisa pilih hemat baterai seimbang performa. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk menampilkan FPS itu sudah ada lagi coy di FKM. Kalau FKM ini nggak support karena ada FDA AI ini. Jadi bentrok antara FKM sama FDA AI itu nggak bisa digabungkan. Dan untuk caranya, langsung saja biar nggak terlalu panjang videonya. Kalian bisa pergi ke mode robotnya. AI chat dari robot dari Elizabeth. Nah, kalian pergi ke tanda panah ini. Lalu kalian geser ke bawah. Ini fitur dari tweet ya. Tweet dari FDA AI ini banyak banget coy. Dan kalian cari yang auto refresh rate on. Ketika kalian mengaktifkan auto refresh rate on nanti. Secara otomatis dia akan kembali di adaptive refresh rate. Jadi bisa di 120Hz. Bisa di 50Hz. Bisa di 90Hz. Ataupun di 30Hz. Tergantung dengan aplikasi mana yang kalian buka coy. Seperti ini. Dan ketika kalian matikan, matikan auto refresh rate. Ketika kalian off kan nanti dia akan ngelock sendiri coy. Ngelock di 90Hz. Nah, jadi ada tulisannya automatic refresh rate dimatikan ya. Ada tulisannya di sini. Jadi langsung otomatis ke 90Hz temen-temen. Easy peasy cuy untuk aplikasi ini. Jadi gak perlu lagi pake settingan modul. Gak perlu lagi pake modul-modulan yang ada di magis ini. Kalian perlu pake FDA AI. Untuk FDA AI ini juga perlu perizinan root ya. Karena tweak ini memberikan harus membutuhkan akses root ya. Agar bisa mengubah informasi sistem yang ada di Poco X3 temen-temen. Ini recommended banget untuk tweak ini temen-temen. Ngefek banget buat ROM UI. Apalagi ROM yang berbasis OSP. Ini juga pernah saya review cara menggunakannya. Kemudian cara hemat baterainya sudah ada tutorialnya. Bagi kalian yang belum melihat, silahkan aja. Linknya ada di deskripsi. Kalau gak di pojok kanan atas nanti muncul ya. Kalian bisa pencet itu. Di sini aplikasinya itu berbayar cuy. Berbayar ya. Kalian bisa beli di Play Store. Nah seperti ini yang versi Pro. Jangan yang versi Lite. Kalau versi Lite itu gratisan. Dan gak bisa menampilkan fitur yang banyak cuy. Ini juga ada yang versi Lite. Bisa cobain aja. Kalau betah ya. Kalian suka ya. Pilih aja yang Pro. Pro itu fungsinya banyak. Manfaatnya banyak ya temen-temen. Dan gitu saja untuk tips dan trik. Saya kali ini mengenai nge-lock refresh rate. Agar bisa 90Hz. Untuk caranya dari saya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya bilangin ya temen-temen. Kalau gak jelas ya. Kalian bisa diskusi bareng aja di grup. Untuk grupnya itu Jikoca Gadget ya. Kalian bisa join aja di sini. Nah ini grupnya. Kalian bisa join. Kalau paham ya silahkan ya. Dan ini kita akan share-share. Aplikasi. Aplikasi. Tweet-tweet gaming. Ataupun yang lainnya temen-temen. Gitu saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko Cahyono. Bye. Sub indo by broth3rmax